Eh, ketemu lagi Jadi lu yang kemarin mampir ke channel gue cuman belum subscribe Mending subscribe deh guys Karena kalo kalian gak subscribe Ditunggungan kalian bakal ada biji kurma Wow, itu sakit banget sih Nah, buat kalian yang udah subscribe Itu menjadikan kurma untuk menjadi lebih Enak banget ya kan Nah, thank you buat yang udah subscribe Yang udah share ke temen-temen kalian Selamat menikmati videonya Let's go Sabar aja kapten Kalo sampe aja kita Apa namanya Sampai lepas dari Astagfirullah kenapa Aduh Pentem ganggu Kalo misalnya gue sampe Lepas dari aliansi Karena makin kuat Dan kalo misalkan kemarin kapten bohong Itu udah bisa jadi lebih besar masalahnya Oke, sekarang gini aja Oh my god, kenapa phantom lagi ya Allah Oke, udah sampe Udah sampe Udah sampe Udah sampe Mata-mata mampir-mampir sini dulu Mata-mata mampir sini dulu Oh, 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 oh Eh, ada creeper, ada creeper Oh, 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 oh Oh my god Ada creeper, creeper Bener-bener temen gue Ini omoropeng Kenapa malem sih Ya Allah Udah Oke, gimana-gimana Gimana kapten, gimana Oke, patem Hmm Iya Kita harus Umumin ke anggota-anggota bucin yang lain Untuk masalah ini Oke Oke, ke bucin Tapi gue mati satu pertanyaan Ke serva Lu inget gak Kemarin sempet Genah dan Ricky Hmm Itu Tiba-tiba ada di pembukaan Monumen Oke Oh ya Aku inget Oke Oke Kita harus cari Harusnya dia Ada di sini sih Oh, itu dia tuh Serva Hero Pas buat ada Hero Apa kabar? Disini, aku ada Aku ada Aku ada Sini, sini Sini, sini Beraman, beraman Oke, udah Bentang, bentang Harus dari mana ini Sabar kapten Tenangin diri Ambil Duduk, duduk, duduk Duduk, duduk Semua duduk 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 Semua duduk 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 Heru Oke Kita mulai Oke Duduk kapten Duduk Duduk Oh yaudah Oke, oke Takutnya pagel gitu kan Gimana? Gue ada kabar buruk Untuk klan jomblo Serva Hero Karena disini Pepe sama Matem Udah tau Masalahnya Iya Oke Gue mulai dari Masalah si Pepe ya Pepe sempet Diculik Sama tim Assassin dan Timnya Gena Ya Tau Tim roket Jadi Pepe diculik Dua kali katanya Sampai dua kali Yang pertama sama Om Joni Ini gue masih gak tau deh Ini masih sepang siur Tapi yang pasti Pepe diculik Sama Gena Oke Yang kemarin kita selamatin Oke Oh ya Benap Nyusut Si Gena Minta jaminan Yaitu Olaf Ya Jadi Kalau mau nyelamatin Pepe Gue harus nyalain Olaf Kayak gitu Yes Jadi mau gak mau Gue ambil Resiko untuk Ngambil Olaf Dari Beso Bucin Secara Diam Diam Oke Secara diam Diam Gena Awalnya berjanji Tidak akan Bunuh Olaf Tapi Olaf Dibunuh Dibunuh Dengan sadis Olegina Oh my god Skeleton Hei 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 Bunuh Bunuh Bantu 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 Sampai Sampai mana Saya lupa Oh iya Usut Punya Usut Akhirnya Dibunuh Sama Gena Oh my god Gena gak ngasih tau Dimana keberadaan Pepe Disembunyikan Akhirnya gue punya insting Untuk nyari Pepe di Klan Assassin Atau Besasain Kebetulan gue udah tau Tempat Besasain Itu gak tau jauh dari Bepe kita Betul Jadi asal Bekerja sama dengan Gena Ya Itu sudah dipastikan 100% Oke 100% Oke Setelah itu Setelah kita Kita berhasil kabur Aku dibantu sama Om Jonny untuk kabur Ya Kita ketemu Elestial Dan Aion Ya Oke Kita udah Apa namanya Selamat dari Tim Assassin Tapi Elestial Jadinya benci sama gue Karena Olaf itu Kenapa Kenapa bisa benci Ya Ya karena Olafnya Mati Ya mati Itu karena udah Menjawab gue gitu loh Her Jadi ya Gue disini Gue gak bisa nyalain PP juga Ya Yang pasti ini Gue adalah salahnya Gena Gue dendam sama Gena Dan Elestial Mengancam untuk Putus aliansi Dengan Putus aliansi Mengancam Awalnya Mengancam untuk putus aliansi Dengan tim Jembo Tapi Gue bilang Gue gak mau putus aliansi Karena kita udah sampai Di titik ini Musuh kita sama Gue pun dendam Dengan Gena Gue gak bisa Join Karena kita udah punya Denam pribadi Iya Gue memutuskan Untuk Turun tahta Karena ini udah Kesalahan gue Ya gue turun tahta Bentar-bentar Saya gak salah dengarkan Saya gak salah dengarkan Enggak dong Jadi Tahta gue Udah gue berikan Kepada Ayon Lah Lah Kenapa bisa begitu Kok bisa Jadi Soalnya sebelumnya Ayon Setelah Ayon gue kick Ayon coba untuk Berkomunikasi Bareng gue Gue mungkin ini kesalahan gue juga Gue Menutupi dari kalian Beberapa Rahasia Tentang Salah satunya Biasanya Ayon Gue udah tau Lebih awal Karena Ayon jemput gue Tapi dia minta untuk Tidak memberitahu Siapa-siapa Gue sebagai lelaki Sebagai cowok Yang memegang omongan Jadi gue berjanji sama Ayon Untuk tidak ngasih tau Biasanya Ayon Kemana pun Termasuk Klan gue Oke Sorry sebelumnya Tidak apa-apa Itu bisa dimaklumkan kok Ya gue minta maaf Untuk kalian Gue telah membohongi kalian Merasanya It's okay Tapi kapten Bagaimanapun Tetap menjadi kapten Sudah turun tahta Kapten tetap menjadi kapten Di klan jomblo Iya Menurut kita Iya betul-betul Kita sedang gantikan Gue sangat menghargai kalian Gue sangat sayang dengan kalian Ya tapi Gimanapun LSTL tetap gak setuju Kalau gue tetap memimpin Klan bucin Jadi Tatanya gue Gue berikan kepada Ayon Gue minta sama kalian Kalau kalian bener menghargai gue Kalian harus juga bisa menghargai Ayon Sebagai raja baru kalian Oke kapten Siap Kami usahakan Aku ada pertanyaan Penting buat kamu Kamu diri dulu Oke Yang pertama Aku minta pertanggung jawaban Kenapa Ricky dan Gena Saat pembukaan Ada disana Saya gak tau kapten itu Kenapa bisa disitu mereka Padahal saya udah dibantu Heru ya Ruk Kemarin pas penaruan Kirai itu Gak ada apa-apa disitu kapten Gak ada siapa-siapa Gak itu bukan alasan yang pasti Sekarang kamu harus bisa membuktikan Kalau kamu tidak tau Dia tuh dari mana Sekarang gini Ser Aku udah ngetes kamu Untuk membuat Monumen Betul Tapi kamu Dengan kejadian kemarin Aku Jadi kurang percaya sama kamu Ser Kenapa begitu Itu bisa mencoreng Jomblo Kita udah ngundang Tim Bucin Untuk kepameran Tiba-tiba kita diserang dadakan Yang tau Pasti di dalam itu Kamu Ser Emang-emang betul Kapten saya yang buat kan Tapi pas saya buat Saya buat tirai itu Gak ada orang sama sekali Dan Untuk membuktikannya Saya sudah punya firasat juga Bakal dicurigain Seperti ini Kapten Makanya Tadi Saya ada Beberapa hari yang lalu Saya ada mengajak Heru Untuk Investigasi tempat itu Dan kami menemukan Satu tempat yang cukup rahasia Dan kemungkinan itu Dipakai Dan yang kedua Aku lagi mining Karena aku di bagian pencari harta dan armor Disitu aku kena Sandra Dekat di best Clan Jomblo Itu semua pasti karena Kurangnya pertahanan dari Clan Jomblo Clan Jomblo Karena kamu bagian Ini lagi nih Ini masalah utama Ser Iya Kamu sebagai builder Harusnya Memberikan saran untuk kita Buildnya apa Untuk Pertahanan kita lebih kuat Oke oke Disini Pertama Ser Aku kecewa sama kamu Tentang Pas opening Ada Gena dan Ricky Yang kedua Aku kecewa Pertahanan kita lemah Karena kamu gak kasih saran Untuk memperkuat pertahanan kita Kamu sebagai Arsitek Seharusnya kamu tau Gimana caranya Untuk pertahanan kita Makin kuat Agar musuh Tidak sembarangan masuk Dan Clan kita tuh gak Gampang Di Jebol Aku makin Kurang petai sama kamu Karena juga ada isu-isu Ada namanya itu Mata-mata Entah di clan Bucin Entah di clan Jomblo Itu bisa saja Untuk merusak Hubungan kita semua Kapten Kalau yang isu-isu Itu mungkin Itu mungkin Itu mungkin Tapi disini Aku juga harus hati-hati Bener gak Tuh Iya gak ada salahnya sih Hati-hati kan Tapi apakah kamu punya Kedilain Untuk melakukan pertahanan Untuk yang pertama Yang pertahanan saya sudah Memikirkan itu juga Kapten Nanti mungkin Kita akan membuat Outpost mungkin ya Kita akan membuat Outpost Oh 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 Menarik Kita berpikirkan Nah nanti Kita akan mempersimpit Pergerakan musuh Kapten Jadi kita kepung dari Tiga sisi Biar dia tidak bisa Bebas bergerak Kapten Oh Menarik Menarik Boleh 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 ya Itu Itu Untuk pertahanan kita Jadi sebelum mereka Bisa ke benteng kita Mereka harus Menglewati Outpost itu Seenggaknya kita tahu Menglewati mereka Benar-benar Bagus Bagus Disini Terakhir kalinya Aku sebagai pimpinan Karena gak tahu Nanti aku Bakalan dijadiin Wakil pimpinan Atau Gimana Atau jadi Anggota Klan Jomblo Jadi aku minta Ini terakhir kali Tugas Dari aku Serva Ya Kamu Implementasikan Ide kamu yang itu Ya Agar Yang Tim-tim yang lain Percaya bahwa Kamu itu bukan Penyusupnya Yang kedua Buktikan bahwa Yang Ricky dan Genah itu bisa masuk Seperti apa Oke Ikuti saya kapten Ayo hero kita bau Oke Oke Kita tepat itu Ayo kapten Kamu temen-temen Junggu 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 Oh udah ada creeper Oke Oke Ayo tunjukkan Ayo tunjukkan 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 Dimana Kenapa mereka bisa masuk Iya Oke Awalnya dulu Bang Sefa Sama hero sudah mencari Di sekeliling kami Pertama hampir putus asa Tidak menemukan bukti Dan saya pun sedikit Takut juga kan Takut juga Dicurigai Tidak mendapatkan bukti Apa-apa Tapi setelah kami cari Hero menemukan Satu tempat Dimana mereka bisa masuk Kapten Wow Ini kapten Sini masuk air Ini Ini kapten Ini siapa yang Kami tutupin Tadi kan tutupin Ada air Kan ada air Tadi Pak pukul ru Saya kehabisan nafas Ruh nanti Ruh Ambil nafas dulu 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 Awalnya ditutupin Pakai taun Kapten Ini sebelumnya Tidak ada Tidak ada Kapten Ini tidak Wah ini Tidak kepikiran Sih Ini sini Bukan situ Kapten Di sana Kapten Di mana Di sana Di sana Di sana Di sini Oke di sana Di sini Di sini Di sini Dia lewat sini Ternyata Sini Sini Kapten Tadi kami nemu ini Kemana nemu ini Oh my god Sini kapten Ada lubang lagi What Sebentar 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 Oh Oke Sekarang gini Sekarang gini Kita perluas dulu Ini perluas Aku mau Aku mau kasih informasi Oke Oke Sebentar Sini Hati-hati Di sini Kayak labirin Kami cari Kayak labirin Jangan salah masuk Iya Oke 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 Setelah itu Kayaknya ada Oke Jadi gini Jadi gini Si PP kemarin itu Dia Di Penjara Di bawah tanah Oke Iya benar Ini berarti Permainan dari Klan Assassin itu Main lewat Bawah tanah Oh Oke Sekarang gini Masuk akal Kemarin Si Johnny bilang Dia lagi memperluas Apa namanya Tunnelnya dia Yang dari Elestial Jadi menurut gue Kita harus hati-hati Sama permainan Bawah tanah mereka Jadi aku minta Kalau kamu buat Outpost Sediakan juga Pertahanan di dalam Tanah Oke Underground Jangan sampai Mereka Bisa masuk Ke Tunnel Di Outpost kita Ini menarik Mereka Terstrateginya Lewat Bawah tanah Underground dia Underground Strategi tikus Gorong-gorong Kayaknya ini dia Mungkin Tapi kapten Disini ada bukti lain Kapten Ini sepertinya Pas peperangan terjadi Si Gena Sama Sama temen-temennya itu Mungkin ada terluka Sehingga ada Bercak-bercak darah Banyak Oh Oh Sini juga ada Sampai Oh Ini Oh Mereka kaburnya Lewat sini Oh Kemarin Sumpet kita serang Mereka kaburnya lewat Sini Oh Oh iya Berarti dia balik lagi Iya Iya Oke Oke Ini laporan harus Dikasih tau Ke tim Nanti aku bakal ngadep ke Aion sih Untuk masalah Ini sini kapten Biar nemusnya sampai kesini kapten Kalau gak salah Bentar Ayo kapten dulu Kapten dulu Sini kapten Oh sebelah sini Gak ada jebakan Aman disini aman Kami sudah cek kapten Ini ada darahnya lagi kapten Oh my god Mereka kabur Sini kapten Mereka luka juga Mereka luka lewat sini Ternyata ya Sini kapten Itu jalan puluh Luka-lukanya banyak banget Iya Oh oke Ini susah banget Tunnelnya hati-hati loh Iya Tapi udah aman kok kapten Udah gak ada jebakan Saya sama Heru udah Udah lulusuri tadi Oke Udah lanjut ya Oke Oke Bagus 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 Sini kapten Lihat kolarnya kapten Suka kita lihat Ini dia Kita kehilangan jejak Kita kehilangan jejak Berambut ke Heru dan Oh my god Oh Oke Ser Oh make sense ini Make sense banget sini Oke ser Jadi gini Sini kamu Oh my god Tim assassin ada di sebelah sana Betul Betul Wow Oke Sekarang gini Kita cari tempat Kira-kira Dimana kita harus membangun outpost Yang pasti daratannya harus lebih tinggi Untuk bisa Nge 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 Tapi kalau daratannya lebih tinggi Outpost dalam tanah Tidak bisa efektif Kapten Oh iya betul juga ya Oke Berarti balance lah Mungkin nanti gini Outpostnya di daratan biasa Tapi kamu bikin Penara dekat outpost Di daratan tinggi Boleh Ya Sekarang kita coba cari Tempat untuk membangun Kamu ada idenya dimana Kamu selalu Kita pemetaan peta dulu Kapten Kalau sekarang kita Belum ada gambar Wilayah-wilayah Pemetaan dulu Kita butuh pemetaan dulu Biar kita tau Dimana posisi yang bagus Oke Boleh 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 Kita susah Merancang outpostnya Kapten Oke Oke Jadi dimana Mau dilakukan sekarang Lebih baik Kita lakukannya Mungkin kita kan perlu Bahan juga Kapten Gapapa Kita cari Kira-kira Ketempatnya aja Dimana Kira-kira Markas Markas Asasin dulu Sekarang guys Semua pake armor dulu Persiapan Semua harus pake armor Semua harus pake armor Nih 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 Teman-teman Sini teman-teman Ini ada iron Iron block of iron Ambil Pake Buat Pake dulu Pake 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 Jejaknya habis Sampai disini Mungkin mereka Menghilangkan jejak Layat air Kapten Bisa Masuk akal Ini Jelas banget sih Tim Asasin Betul Betul Oh my god Jadi gini Jadi gini Ser Pertahanan yang disebelah sana Itu biar Tim Pertahanan yang Kita yang ngurus Oke Oke Jadi kita harus bikin pertahanan kuat di belakang-belakang sana Ini steak nih Mana Oke Bisa bikin ini gak Shield guys Gak ada kayunya Gak ada kayu Disini ada kayu Disini ada kayu Nah Bikin yang satu shield Kayaknya saya serba ada kayaknya Serba guna Bukan serba ada Serba guna Siapa lagi yang kurang shield? Aku Ini ambil Ambil Tuh Oke Terlahanan Siapkan diri Mempertarukan ini Nyawa buat kapten nanti Ya Jelas Ini kapten Aku terakhir kapten disini ya Karena next Oke kapten Siap Kami menunggu kebangkitanmu kapten Oke siap Terima kasih Oh ini dia Nah Nah Kepertemuan Dengan saya disini Ini Dibakar sama Ini Ini villager yang dibakar Sama Lokasi kejadiannya Oh my god Kepertemuan disini Sama Iya dibakar Ini dibakar sama Gena semuanya Disini mungkin Mereka sering berkumpul Mereka sering menjara tempat ini kapten Kayaknya Iya bener banget Betul Kamu punya ide Melewati Melewati Villager ini atau sebelumnya Menurut Bagaimana kalau kita buat di Di air kapten Pertahanannya lebih kuat kau di air Sedikit Oke Bawah air berarti ya Jangan di bawah air Tapi kita buat pertahanan ini Oh persis di air Oke Jadi pas mereka mau nyerang itu Mereka gak bisa langsung naik kapten Tapi harus berenang dekat di kastil Tapi Tapi Gena punya trident Oh iya Oh iya Dia bisa Terbang kemanapun Tidak punya bantuan yang lain Itu Itu yang cukup Oh iya Gena sendiri kita masih kuat Oh my god Kenapa ada pentom lagi Hajar-hajar mereka Ajar mereka Bener-bener Kayak pentam Iya sih Bener-bener Kita coba bangun Outpost dekat-dekat sini ya Di air ini ya Boleh Boleh Satu poin di sini Satu poin di sini kamu simpen Tandain 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 Tidak ada sebelah sana Sebelah sana Sebelah sana Lampu tam Nanti ketahuan Lampu mati Lampu mati dulu Untuk sementara Oke Ada di sebelah sini Ati-ati jenapi ketahuan Nah ini udah mendekat Nah itu tuh Nah itu dia Base-nya Base-nya di mana Sebelah sana Sebelah sana Sebelah sana Masih-masih Masih pejalanan Ini udah mulai dekat Ini udah mulai dekat Ini dekat banget Nah ini Jejak-jejak mereka ini Ini jejak-jejak Ini dipake jejak pake gini Bobok kejahatan Bobok kejahatan Merah Nah itu udah mulai torch Hati-hati Udah mulai torch Nah Itu kapten Itu kapten Mana-mana-mana Oh my god Ini tempat aku kemarin Itu bukan sekitar kemarin Dimana PPD Sandra Dimana Sampai ketahuan Di bawah tunnel Yang ada Kayu itu kah Ya Itu pukas kita manjat kemarin Itu manjat Kita manjat kemarin Agar lebih dekat Biar kelihatan ya Agak pelan Nah itu Tuh 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 Wow Wow Ini Jangan Namanya tim asasin Oke Bentar kapten Saya coba ke belakang sebentar kapten Oke oke Nah Sini sini guys Ikut ikut Jangan terlalu dekat Sini sini pe Cabut 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 dulu Cabut cabut Oke Ayo sini Aku punya ide Kita harus bikin Outpost disebelah sana juga Disebelah sini Dekat-dekat sini kapten Jangan Jangan terlalu dekat Jangan terlalu dekat Jangan terlalu dekat Jangan terlalu dekat Kalau bisa Di sini kapten Di atas pegunungan Kayaknya bagus Di sini Di belakang pegunungan Sini lebih bagusnya Kita bisa buat pertahanan Tadi saya baru dapat ide kapten Kalau kita buat di atas begini Kita bisa taruh TNT Ketika mereka Nyerang dari bawah Kita taruh TNT-nya di atas Begitu mereka gali TNT-nya jatuh Meledak Mereka mati kapten Oh Jenius Di sini Di sini Oke Kalau bisa Buat di sini deh Kalau gitu Buat outpost Di sini ya Berarti ya Di daerah sini nih Oke Aku jalan aman-aman Jadi We have a high ground Orang bilang Kita mendapatkan High ground Oke Berarti udah high ground Di air udah Oke berarti daratan rendah Biasa aja kapten Ya sekarang daratan rendah Oke Di sini satu kita tandain Sekarang server sini Apalin koordinatnya ya Koordinatnya apalin Apalin koordinatnya oke Saya SS aja kapten Oke Silahkan Di sebelah sini Di sini ada Best mantan Klan rudal Besar kapten ini ganggu sekali Kiritonnya Kita udah hampir mau sampe Nah Nah ini Ini adalah tempat Dimana Mantan Klan rudal Di sebelah sini 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 guys Sini Dia di sebelah sini Ini Punyanya Kevin Kalau gak salah Cam Kevin Cam Kevin Cam Kevin Cam Kevin Kayaknya Dibilang Kita udah Dapat informasi Dia udah bukan tim Rudal Ataupun tim Assassin gitu Jadi ini udah ditinggalin Kevinnya ada gak Takutnya ada Udah gak ada Udah gak ada Dia udah ditinggalin Kayaknya saya bisa menggunakan daerah ini Kapten Oh ya Ini kan karena Bugunya sudah mengilingi Mengilingi Tinggi begini Bagaimana kita Buat satu pohon Yang cukup besar Tapi kita buat Yang cukup besar Disitu kita taruh Kayak menara pengawas Jadi Itu seolah-olah Alami Jadi itu kayak Bentuk pohon Padahal itu pengawasan kita Buat mereka Itu gak bakal ketahuan sih Padahal itu Menara pengintai kita Dikira pohon Iya Nice 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 Cuman kekurangannya itu Kita gak bisa jebak mereka Di dalam tanah Karena kan tinggi Kan udah ada jebakannya Dari sana Kita bisa ngintai dari sini Oke oke Jadi mereka juga Kaget Kalau kita tahu Pergerakan mereka Betul Oke Kita masuk dulu Kita masuk dulu sini Ini udah ditinggalin kok Udah aman Sini sini Masuk dulu sini Awas kaktus ya Bahaya banget Bahaya banget Masuk-masuk Ini jadi kayak flashback lagi dong Oh my god Tempat ini lagi Kenapa tempat ini Kenapa Kenapa Oke disini tempat Aku turun tahta Disini LSTL Gara-gara tempat ini Gara-gara tempat ini Bukan Bukan Gara-gara tempat ini Kita pertemuan Emang tempatnya Kebetulan disini Emang tempat ini Waktu kita Kabur dari Klan Assassin Kita berakhir disini Serva Oke Oke Jadi Tadi tiga tempat Sudah kita miliki Pertama di air Kedua di Pegunungan Atau di bukit Yang ketiga Di alami Atau di Pohon-pohonan Benar Serva Betul Betul Itu ide yang cukup baik Jadi tolong Dipercepat untuk Pembangunan ya Ya Agar mereka Tidak Gampang bergerak lagi Gak-gampang sih Tapi Kapten Tadi Pernyataan saya Atau bukti saya Sudah diterima kan Kapten Ya Aku percaya Kamu masih ada Di pihak kita Jadi kemungkinan Untuk Kediat Dan masih bertanggung jawab juga Ini penguruman fakir Buat kalian Ini terakhir aku Ngasih tugas Buat ke Serva Aku gak tau Nanti aku bakalan Jadi tangan kanannya Ayan atau bukan Jadi ku Minta kalian Tetap menghormati Keputusanku ini Hormati juga Ayan Oke Oke Kapten Oke Seperpisahan Kita Biasa Siap kan Ini Jalil Jomblo Siap 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 kan Udah siap kan Siap 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 Dua Satu Klan Jomblo Makin Jomblo Makin Ngenanah Terima kasih Kita berpisah disini Oke Serva Oke Terima kasih Terima kasih Kita pulang ke 膝 Terima kasih Terima kasih sub indo by broth3rmax